assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dan selamat berjumpa kembali sobat tambahan sahabat cp channel dimana saja berada sebelumnya saya ucapkan selamat lima tahun baru 2020 2021 ya ya mudah-mudahan dengan datangnya dan kita menyongsong tahun baru ini semuanya bisa berubah ya termasuk rezeki kita kesehatan kita dan lain-lain Oke untuk video tutorial kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang cara flashing Pocopone f1 beryllium tanpa out UBL only tapi harus sudah keadaan unlock bootloader ya Pocopone f1 beryllium kalian Nah kalau misalkan belum UBL bagaimana caranya Oke cara unlock bootloader Pocopone f1 beryllium instan nanti akan saya jelaskan di video saya tuta di video tutorial saya berikutnya saja jadi ikuti terus saja ya jp channel dan jangan lupa ya dukung saya dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec jp smart saja karena kalau misalkan kalian eh subscribe dan menyalakan notifikasi belnya kalian akan mendapatkan notifikasi update dari saya apabila saya memberikan apa yang mengupload ya atau atau memberikan tutorial tutorial sedikit ya baik eh langsung saja Bagaimana cara flash singap Pocopone f1 beryllium ubl onlini kita langsung nah ini sebenarnya mau upgrade ya ini versinya saya cek itu versi MIUI 9 masih masih apa masih rendah banget dan katanya ini mau di upgrade ke MIUI 12 tapi kondisinya itu dia awalnya masih masih belum UBL ya saya coba unlock bootloader menggunakan file dan hanya lima menit saja selesai terus saya akan coba upgrade ke MIUI 12 dari MIUI 9 seperti ini Hai eh MIUI 9 ya seperti ini ya semuanya 96 nanti saya akan upgrade ke MIUI 12 karena kan emang sekarang sudah sudah ke versi MIUI 12 ya nah sekali lagi untuk yang belum UBL silahkan kalian coba kontak WhatsApp saya saya yang ada di layar HP ini eh di layar video ini cara UBL Insana Pocopone f1 beryllium ya agar kalian bisa upgrade dan eh bisa untuk memasang TWRP ataupun ngeruting HP Pocopone f1 ini Oke kita langsung saja yang kita lemas matikan dulu HP nya terus masuk ke mode fastboot ya untuk proses memulai proses flashing nya itu volume bawah seperti biasa ya volume bawah kita tekan dulu nah seperti ini dia ya eh berbeda ya dari tampilan fastboot Xiaomi Xiaomi dan redmi-redmi yang sebelum-sebelumnya juga ya seperti ini Oke kita coba langsung saja ya langsung saja colokan HPnya ke komputer ke laptop seperti ini dan kita coba cek nih acara kerja flashing Pocopone f1 beryllium tanpa out UBL only nih Hai nah ini adalah global image ya versi 12 MIUI 12 seperti ini global ya dan untuk MIUI nya ana Xiaomi flashnya terserah ya karena karena HPnya sudah UBL jadi ini terserah mau 2017 maupun 2018 silahkan sesuaikan dengan selera kalian ya terbuka dulu Hai nah seperti ini select terus kita coba arahkan ke folder former tadi yang sudah kita ekstrakan ya sebentar nah ini nah jangan-jangan dengan folder image yang diambil kita kita ambil folder utama ya karena modenya mode fastboot kalau folder imedinya untuk mode test point ya kita ambil ini yang folder utama Oke kita pilih clean all refresh sebentar nah sebentar tunggu supna di sini sudah ada ya serial device fastboot kita klik flash tunggu sebentar apakah ada error atau cut ya ini ada error ya ini ada error seperti nosak file or directory ini menjelaskan bahwa file yang kita letakkan itu tidak sesuai ya jadi kita close dulu kita close terus kita buka ulang nih buka ulang nah ini ini ya ini folder ini folder ini kita cut kita cut terus kita pastikan di local C saja seperti ini nah nanti hasilnya akan seperti ini ya setelah itu kita buka ulang ini flashnya dan kita select lagi terus kita arahkan lagi ya ke local C tadi nah seperti ini seperti ini ya semangin terus oke dan clean all refresh lagi tunggu sebentar tunggu sebentar nah setelah itu itu klik flash tunggu sebentar apakah ada error lagi tunggu nah jalankan ya jadi otomatis kalau misalkan ada error nosak file directory itu kalian cut atau ya kacajalah jadi folder local C nah sekarang kita tunggu ya nanti hasilnya hasil dari a proses flashing atau upgrade apapun F1 berylium dari MIUI 9 ke MIUI 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti yang kalian lihat di sini ya pada MI flash sudah apa namanya sudah sudah ada keterangan flash down dan sukses berarti ya memang proses flashing atau upgrading Pocophone F1 berylium tanpa out UBL only ini sudah selesai ya seperti ini dan kita close saja MI flashnya HP juga sudah restart ya nah seperti yang kalian lihat disitu sudah 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 berganti tampilannya ya MIUI nya berbeda ya Nah seperti itu lalu bagaimana cara kalau bagaimana cara unlock bootloader instan Pocophone F1 berylium ini standby di jb channel karena akan saya sediakan video tutorial cara UBL instan Pocophone F1 berylium eh apa namanya di video saya tutorial video saya berikutnya saja nah sekarang kita coba cek ya HP nya dan ini sudah sudah tampilannya sudah berbeda ya dari versi MIUI 9 tadi terlepas dulu nih terlepas dan kita coba apa namanya tunggu ya tunggu saja karena proses upgrading sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 sudah boot up ya ketampilan seperti ini seperti biasa kita akan setting dulu ini sebentar ini kok LCD nya keterangannya kurang banget ya jadi eh tidak bisa melihat gini baiklah nanti tapi ya ini sudah down ya proses upgrade Pocopone Evan dari MIUI 9 ke MIUI 12 seperti ini ya sekali ini lagi silakan kalau misalkan kalian punya eh hal yang sama atau ingin dong upgrade atau donkret ke 9 atau ke-12 malah sebaliknya ya ke MIUI 12 ke donkret ke-9 silahkan kalian UBL dulu ya dan untuk proses unlock bootloader instanya silahkan kalian gunakan jasa service saya ya jasa jasa service service online saya yang sudah saya sediakan di layar video ini kontak WhatsAppnya nah seperti ini dan inilah cara flashing cara upgrade apocopone Evan beryllium tanpa out UBL only Nah nanti saya akan coba sediakan di tutorial cara pasang TWRP dan root Pocopone F1 dan juga cara UBL instan hanya 5 menit hanya 5 menit saja Pocopone F1 beryllium dan yang terakhir cara Bypass Miklut clean permanen Pocopone F1 beryllium jadi nanti akan saya sediakan khusus untuk tipe Pocopone F1 beryllium ini ya nah sambil menunggu ini boot upnya sampai ke menu home screen silahkan sekali lagi bagi kalian yang apa namanya ingin menggunakan jasa service online saya silahkan kontak WhatsApp saya saja ya tapi no respon call ya hanya chat only dan mungkin hanya ini saja sobat teman dan sahabat jp channel dimana sudah saja berada tutorial cara flashing apocopone F1 beryllium tanpa out UBL only untuk kesempatan hari ini dan kebetulan sekali malam ini adalah malam pergantian tahun 2020 dan 2021 ya saya ucapan Selamat Tahun Baru kepada kalian semuanya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi di loncengnya follow fanspec JP Smart Service Oke Sigi sambil kita menunggu nih ya sambil kita menunggu saja dan saya akan coba akhiri saja ya tutorial ini eh terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati